Masih soal kekerasan di dunia pendidikan, pemirsa kekerasan di dunia pendidikan sepertinya tidak kunjung usai. Seorang siswa di sekolah dasar di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, robek bibirnya akibat dilempar sepatu oleh seorang oknum guru. Korban kini trauma dan tidak mau sekolah lagi. Bocah berusia 8 tahun ini menolak untuk sekolah dan memilih tinggal di rumah. Padahal seharusnya ia mengikuti ujian semester ganjir kelas 3 sekolah dasar sejak hari Senin kemarin. Namun FM trauma setelah menjadi korban kekerasan di sekolahnya. Satu giginya tanggal, bibir bagian atasnya juga menderita luka robek akibat dilempar sepatu oleh seorang oknum gurunya. Penyebabnya terbilang sepele. FM menolak untuk maju mengerjakan soal di papan tulis. Orang tua korban pun melaporkan kasus ini ke Polres Jepara. Saya tidak terima namanya anak. Masa dicidrakan sampai ini, sampai musuh umur hidup ini sampai di habis. Pelaku oknum guru Ahmad Amin Safari adalah wali kelas korban. Kepala sekolah SD Negeri Senanggul 6 Sri Hartini si mengaku tidak mengetahui bahwa pelaku sering menggunakan kekerasan saat mengajar. Ya nanti saya akan lebih jeli untuk mengawasi dia, memberikan saran untuk jangan-jangan selalu-selalu, jangan sampai untuk yang berulang kalinya, jangan sampai mengulangi lagi itu hal itu. Lalu pembinaan. Meski kasus ini telah dilaporkan ke polisi, belum ada penyelidikan lanjutan dari Polres Jepara. Oknum guru Ahmad Amin Safari pun masih mengajar di sekolah. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto melaporkan.